Ada-ada saja aksi petugas bandara satu ini. Wanita tersebut nekat menelan uang tunai 4,6 juta rupiah milik salah satu penumpang, aksinya terekam CCTV dan viral. Aksi nyeleneh ini dilakukan seorang petugas bandara di Filipina. Ia nekat mengambil uang salah satu penumpang saat melakukan pemeriksaan manual tas milik penumpang. Penumpang yang merasa kehilangan uang pun melaporkan hal ini kepada petugas lain. Penyelidikan pun dilakukan, CCTV dibuka, dan akhirnya terungkap gelagat pelaku saat melakukan pencurian. Tampak petugas bandara tersebut menelan uang yang dicurinya secara bertahap. Ia beberapa kali minum air dan tampak tersedak. Anehnya, rekan kerja bahkan pimpinannya tak ada yang menyadari aksi tersebut. Rekaman Close Circuit Television yang memperlihatkan seorang petugas bandara menelan uang milik penumpang pesawat beredar luas di media sosial. Video tersebut memperlihatkan aksi nekat seorang petugas bernama Irensi Morados pada Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Morados merupakan petugas dari Kantor Keamanan Transportasi, Terminal 1, Ninoy Aquino International Airport, Filipina. Ia menelan uang kertas sejumlah 300 dolar AS atau sekitar 4,6 juta rupiah milik penumpang bernama Chai asal China. Usai rekaman CCTV tersebut beredar, otoritas Filipina mengancam akan memberikan sanksi tegas kepadanya. Irensi Morados merupakan seorang petugas pemeriksaan keamanan di Naya, Filipina. Perempuan ini bertugas memeriksa barang bawaan penumpang sebelum naik pesawat. Diberitakan media lokal Jurnal Online, tanggal 19 September tahun 2023, kejadian ini berlangsung pada Jumat, tanggal 8 September tahun 2023, pukul 20.18 waktu Indonesia Barat. Saat itu, seorang laki-laki bernama Chai asal China berjalan mendekati petugas pemeriksaan bandara dan meletakkan tas bahunya di atas nampan pemeriksaan. Chai kemudian berjalan melewati mesin X-ray scanner, sementara petugas membawa nampan berisi tasnya ke meja pemeriksaan untuk melakukan penggeledahan manual. Ketika penggeledahan manual selesai dilakukan, petugas bandara tampak berbalik sambil memegang sesuatu di tangannya. Dia meletakkan benda itu di pinggang kirinya dan kembali ke meja pemeriksaan. Chai kemudian menemukan dompet di tasnya terbuka dengan beberapa lembar uang hilang. Dia lalu melaporkan hal ini ke petugas namun pergi melanjutkan penerbangan. Pemeriksaan segera dilakukan dengan melihat rekaman CCTV di area tersebut. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan terhadap para petugas yang berada di area pemeriksaan penumpang. Penyelidikan lebih lanjutkan penerbangan.